Assalamualaikum teman-teman, kita akan berbagi cara memperbaiki angker pada gulungan tengah dinamo Ini dinamo AC ya, 220V Kerusakan yang sederhana mungkin tidak terlalu parah, mungkin bisa saja kita perbaiki, silahkan disimak Alat yang kita butuhkan, cuma apometer untuk mengecek kerusakannya Kemudian yang terpenting, alat selanjutnya itu palu-palu atau amar Apabila barang ini tidak bisa kita baiki, kita tinggal hancurkan saja Jangan ambil pusing ya, jangan memaksakan untuk memperbaiki yang di luar kemampuan kita Kita coba dulu, kalau tidak bisa, baru hantam dia Pertama, cara mengeceknya seperti ini ya Ini sudah ditemukan penyakitnya, tapi kita akan berbagi cara mengecek kerusakannya Taruh apometer di ohm Karena ini tahanannya kecil sekali Caranya Kita misalnya ambil titik dari sini Kita tandai kalau perlu Kemudian kita tes Dari sini ke pin sebelahnya seperti ini Jika terdapat nilai 2 ohm Pastikan di sebelahnya juga 2 ohm Itu juga harus sama 10 ohm misalnya Kalau dari setangganya sebelah ke tangga sebelahnya ini Kalau misalnya 2 ohm, kita geser lagi itu harus 2 ohm Apabila lebih Itu mungkin ada yang hampir putus atau bakal putus atau koneksinya tidak terlalu baik Jika tahanannya besar Tapi jika tahanannya kecil atau short atau konslet Itu berarti memang gulungannya yang konslet Nah Untuk gulungan yang konslet atau hubungan singkat Itu biasanya sudah tidak bisa kita baiki Melainkan kita harus mengganti gulungannya Atau mengganti sekaligus Angkarnya ini Tapi kalau tidak ada konek di apometer ini Tidak ada konek itu mungkin cuma ada yang lepas Mungkinnya putus Kita coba dulu Kalau putusnya di bagian gulungan dalam Ya terima kasih banyak Tapi kalau putusnya di bagian luar Kita bisa lihat dengan mata telanjang Tidak pakai celana dalam Di sini kebetulan itu memang biasanya Biasanya itu rusakannya pada di sini ya Terletak di sini Penjepit terminal kuningan ini dengan kawat emailnya itu biasanya tidak bersentuhan Jika kita tes dengan apometer tidak konek Kita coba ketok-ketok di bagian sini Ketok bagian sini Atau kalau perlu seperti yang saya alami ini Saya kupas Kebetulan ada gosong ya Menandakan Saya kupas corcorannya ini Saya angkat terminal kuningannya ini Kemudian saya kerik-kerik sedikit di bagian dalam Yang menjepit kawat emailnya ini Saya kerik-kerik Kemudian kita lipat kembali Kita ketok-ketok Itu akan bisa membantu Kalau memang Putusnya di bagian sini Biasanya itu putusnya di bagian sini Kita bisa lihat kalau ada gosong-gosong Itu mungkin bagian situ yang rusak ya Jadi tipsnya mudah sekali Kalau memang tidak ada Hangus terbakar di bagian gulungannya Kita coba cek Dengan menggunakan apometer Di bagian terminal kuningannya ini Kalau ada yang tidak koneksi Kita bisa angkat ini Dan kita kerik-kerik Kemudian kita tekukan kembali Bisa dilihat ya Terima kasih Semoga bermanfaat Assalamualaikum Terima kasih